Al-Fatihah 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 Enteng Pemirsa Enteng Enteng Asal apa Asal kita dapat ampunan Allah SWT Bagaimana kemudian kita dulu belajar 8 prinsip menjadi pengusaha Ternyata diantara prinsip itu adalah Faghfir lana Kita minta ampunan pada Allah SWT Kemudian prinsip yang berikutnya apa Wakina ada benar Jaga diri kita Dari apa yang membuat kita menjadi susah diri sendiri Terutama Nabi Susah di hari akhir Susah di alam kubur Susah di padam masyar Susah di omul hisab Itu yang kita pentingkan Insya Allah pemirsa Hidup ente pada lagi susah Lagipada banyak persoalan hidup Minta ampun sama Allah Minta ampun Kalau sudah diampuni sama Allah Terang lagi hidup Utang bakalan lunas Bini bakalan kembali ke pangkuan kita Anak yang tadi ngelawan melulu omak kita Bagaimana gak ngelawan Anak kita mempanin sama harta haram melulu Ini anak Waduh Jadi musuh kita Ente pikir karena salah ngedidik Bukan Karena salah ngasih makan Bisa juga anak jadi ngelawan Ente punya tetangga Gak ada yang bayar sama ente Bagaimana mau bayar ente yang mau Sama tetangganya Ente juga gak pernah kenal Tapi begitu ente minta ampun sama Allah Azza wa Jalla La ilaha illallah muhammadur Rasulullah Allah bikin kemudian semua berbalik lagi Anak kemudian dia dekat sama kita Bini balik ke kita Pekerjaan dapat lagi Proyek kemudian jalan lagi Utang lunas lagi Dan semuanya Apakah begitu mudahnya kita memohon ampun pada Allah Yang kalau kita sudah di depan Allah Azza wa Jalla kita minta ampun Lalu ampunannya diberi Ternyata tidak semua orang diberikan hak Diberikan kesempatan Untuk memohon ampun kepada Allah Mau lihat buktinya Ntar Kita terusin di segmen yang berikutnya Mudah-mudahan Kita mohon ampun pada Allah Dari semua dosa-dosa kita Termasuk dosa kesiangan sholat subuh Kita ketinggalan sholat berjamaah Kita gak ngerjain sholat-sholat sunnah Kita pelit bersedekah Bersedekah selalu yang recehkan Kita punya impian tinggi Tapi sama sholat kita gak mau Kita punya impian tinggi Tapi sama orang tua kita bangor Kita punya impian tinggi Tapi kita kempit artah haram Kita punya impian tinggi Tapi kita gak mau dekat sama Allah Dan gak mau cinta sama Rasulullah Kita beristighfar di pagi hari ini Mudah-mudahan Allah memperpanjang umur kita Dan memberikan kesempatan kita bertobat Silahkan yang mau lewat Alhamdulillah pemirsa Kita kembali lagi ke acara kita Di wisata TNTV Pemirsa Ampunan Allah itu asli gampang Demi Allah gampang Kita tinggal datang ke Allah Tinggal Melakukan apa yang Allah suruh Allah perintah Insya Allah Ampunan itu kita dapetin Dan subhanallah ya Disini tapi saya kemudian belajar Bahwa tidak semua orang Kemudian dikendaki sama Allah Untuk diampunin Tidak semua orang kemudian Diberikan kesempatan oleh Allah Untuk minta ampunan Kalau orang udah ngambil kesempatan itu Lalu udah berdiri di hadapan Allah Minta ampun Kan Allah pasti ampunin tuh Tapi persoalannya adalah Siapa yang kemudian diberi kesempatan Oleh Allah Jangan-jangan kita tidak termasuk Yang diberi kesempatan Siapa yang dikendaki untuk diminta Apa? Meminta ampunan kepada Allah Jangan-jangan kita termasuk Yang tidak dikendaki oleh Allah Untuk meminta ampunan itu Pengen bukti? Begini Siapa orang yang membaca Subhanallah 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 Al-Azim Seratus kali dalam satu hari Allah akan ampunin dia Kayak apapun dosa dia Allah akan ampunin Seratus kali Subhanallah Al-Azim Subhanallah Al-Azim Tapi pertanyaannya saudara Siapa diantara saudara Yang kemudian lolos Satu hari itu membaca Seratus kali tasbih tersebut Belum tentu Coba aja Pasang tuh tulisan Saya hari ini gak boleh gak baca Subhanallah Al-Azim Pasang tuh di Apa Kulkas Pasang di pintu Pasang di dashboard motor Tapi saudara ingat-ingat besok Ililah Allah Udah Mau direncanain Baca tasbih seratus kali Dia kagak baca Bener tuh Coba aja Kalau hari ini Pagi ini Tidak Allah izinkan Nanti saya memimpin Saudara-saudara semua Baca tasbih seratus kali Lalu saya bilang sama saudara semua Besok selasa kita ketemu lagi Siapa diantara saudara Yang membaca tasbih seratus kali Ngacung tangan Walaupun saya tidak melihat Allah melihat Bener-bener Allah ampunin saudara semua Belum tentu saudara sempat Membaca itu tasbih Siapa yang baca Umul istighfar Sayyidul istighfar Satu kali saja Maka saudara yang membaca itu Dengan sepenuh hati saudara Saudara akan diampuni Dosannya sama Allah Bahkan bukan cuman itu Saudara diberi jaminan Masuk surganya Allah Asal saudara meninggal Sore itu juga Sampai kapan Sampai batasannya subuh Ntar subuh jaminannya habis Baca lagi subuh Ampe asal Tapi wallah Siapa yang kemudian Diizinkan Nama Allah istiqomah Pagi dia baca Suara dia baca Manusia lebih banyak Lupanya Namanya aja udah manusia Minal insi I al insan Makanul khatau Wan nisyan Tepatnya lupa Amal alai Coba dah Pasang alarm tuh Pasang Tek 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 Saya mau baca Umul istighfar Sayyidul istighfar Saban sore Saban pagi Coba dah Cerita handphone lah Ketinggalan di lemari Ente lupa baca Itu istighfar La ilaha illallah Begitu mudahnya Setiap habis sholat Ujung nanti sholat Midfi duburi sholat Di dalam apa Ujungnya sholat Saudara membaca kemudian Ya Ayatul kursi Allahu la ilaha illahu Alhayul qayyum Ila akhirat ayat Ayat kursi itu Kalau dibaca sama kita Di ujung zikir Kita punya sholat Insya Allah Allah ampunin dosa kita Kalau Allah udah ampunin dosa kita Insya Allah Hutang lunas Rumah tangga yang babak belur Kemudian mawad dasa kinawa rahma Orang yang kemudian Sudah kehilangan rumahnya Kembali lagi Udah diambil sama orang lain Itu rumah Udah dijual lagi Udah dijual lagi Udah dijual lagi Eh pembeli yang ke enam saudara Dibalikin sama Allah Itu kalau Allah sudah memberikan ampunan Buat saudara semua Saudara yang sudah di PHK Malah menjadi teman dari owner perusahaan tersebut Lalu membangun perusahaan yang setara Dan bekerjasama dengan perusahaan yang dulu Mengusir saudara Tapi lagi-lagi saudara Siapa yang diberikan hak oleh Allah Untuk meminta ampunan Tidak semua orang Maka itu saudara Minta sama Allah Untuk diberikan kesempatan Untuk diampuni Dan meminta ampun pada Allah Itulah surah Al-Mu'minun Kemarin bertutur Tentang itu diantaranya Allah memberikan kesempatan Terus sama kita Tapi yang dikasih kesempatan Tidak mau kemudian Menggunakan kesempatan itu Akhirnya Ajal keburu menjelang Bagaimana Nabi Allah Nuh Menyeru kepada umatnya saat itu Wahai umatku Takutlah pada Allah Allah bisa memberikan azab Buat kalian semua Umatnya ketawa Eh Nuh Orang gila kamu ya Masa bangun Eh Bikin perahu Di atas bukit Kayak begini ceritanya Bagaimana mau belayarnya Malah kemudian Dikasih kotoran Itu perahu Nabi Allah Nuh Tuh Saudara lihat terjemahan Surah Al-Mu'minun kemarin Insya Allah di segmen 3 Kita akan kemudian Selesaikan surah Al-Mu'minun tersebut Tapi pagi ini Saya tidak akan melepaskan saudara Biiznillah Jangan izin Allah Yuk kita baca 100 kali tasbih Subhanallah Bihamdi Subhanallah Di segmen ini Mudah-mudahan Allah izinkan semua selesai Tapi lagi-lagi pemirsa ya Lagi-lagi pemirsa Belum tentu Saudara diizinin Baca 100 kali Buktinya apa Baru aja saya mau mimpin baca Tuh Orang-orang di produksi Udah bilang Udah habis durasi segmen ini Lihat Buktikan Ini bukti dari Allah Betapa Allah Kalau belum izinkan Kita membaca itu Kita kemudian Tidak akan bisa baca Allah Saya gak tau apa yang terjadi Segmen 3 dah Saya gak ngerti dah Pokoknya kita iklan dulu aja Udah Gak tau lah Pokoknya kita minta Mau Allah bimbingan aja dah Ya silahkan yang mau lewat-lewat dah Insyaallah 6 tahun kita dapat kesempatan Hei pemirsa Tuh Tadi sengaja saya pinjam Biar tau Jadi ini kalau Kalau begini nih Ini tandanya tinggal 2 menit Ini tinggal 30 detik Nah yang ini Durasi habis Saya udah bilang Mama ente pada pemirsa Kalau Allah gak nginzinin Ente baca istighfar Gak baktalan ente baca Karena itu Gak mungkin Allah ampunin juga Entenya gak minta Walaupun semua terserah Allah Kita tadi di segmen 2 bilang Yuk kita baca Subhanallah Bi hamdi subhanallah Azim 100 kali Insyaallah Menamdan Allah ampunin Eh baru mau baca Nih Udah nongol ini katanya Durasi habis Supaya kita gak habis lagi Ini segmen 3 Dan jangan khawatir Ini saya pegangin Jadi gak ada yang tau nih Habis apa gak Ini saya pulangin Waduh Masyaallah Nah yuk Kita baca dulu pemirsa Ya Kalau gitu kita simpen aja nih Surah Al-Mu'minun Seperti yang terakhir Nanti kita baca Hari selasa besok Mari kita sama-sama Bertasbi Dan beristikfar Di pagi hari ini Mudah-mudahan Allah subhanallah Betul-betul ngampunin kita Jadi kalau kita nanti Mau jadi pekerja Bawaan pengen jadi atasan Kita yang gak bersih Berat 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 Ini bilang berat Berat Ini pekerja Pengen usaha Tapi ini gak bersih nih Ini nyimpen zina Nyimpen mabok Ini jadi pengusaha Makin dalam Ntar terjun bebasnya Jadi mari Kita sama-sama Bertasbi 100 kali ya Menurut Allah pimpin ini Kemudian kita sambung Sama istikfar Dan mudah-mudahan Kita tutup dengan doa Saudara yang pengen jadi Apakah Diampuni oleh Allah subhanallah 100 kali pemirsa ya Mari pemirsa kita baca Subhanallah 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 Alhamdulillah Saya paling demen nih Ayat-ayat yang bercerita tentang Kunfaya kuni Allah ya Bagaimana Allah bercerita Nabi Allah Zakaria gak punya anak Ya pada masa tuanya Kemudian Allah mengirimkan malaikat Mengabarkan kepada Zakaria Bahwa Zakaria engkau akan memiliki Anak keturunan Nabi Zakaria yang seorang nabi bertanya kepada Allah Bagaimana caranya kami punya anak Ya Allah Aku udah tua Istriku juga udah tua Tapi Allah bilang Kalau Allah udah berbuat Ya begitu Makanya saudara-saudara yang pengen menjadi seorang pengusaha Lalu saudara bilang Bagaimana caranya Justru makin ente gak tau caranya bagaimana Ente ke Allah Ente dateng ke Allah Tapi saya gak ada modal Makin ente gak ada modal Ente dateng ke Allah Cuma mau dagang apa Makin ente gak tau Ente mau dagang apa Dateng ke Allah Allah bisa bikin yang gak mungkin jadi mungkin Seorang office boy Office boy Kalau Allah udah bilang Kunfaya kun Dia jadi penguasa Saya punya teman Guru honorer Di satu madrasah Di satu madrasah Honorer jauh banget Menjadi seorang gubernur jauh bener Tapi kunfaya kun Allah Diajak menjadi wakil Subhanallah Eh dia menjadi wakil gubernur La ilaih lallahu Muhammadur Rasulullah Kalau Allah udah punya maut tuh Sebaliknya juga Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana Seseorang ya Yang sudah menjadi pengusaha Bahkan Jatuh Mari saudara lihat Harusnya saudara begini nih posisinya nih Liatin Coba sini Liat Nih Nah Harusnya begini kan Sunatullahnya nih Harusnya begini nih Kehidupan manusia Naik Terus Ya Atau begini nih Se-cek-cek 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 Bagaimana diagram kehidupan saudara Ada yang begini nih diagramnya Ciut Blong Ciut Blong Ciut Blong Wah Ini mah iramahnya Bang saya jantungnya Knockdown kali ini Tau gak jantung knockdown Ada gak tuh jantung knockdown Ada-ada aja Diagram yang bener tuh Kira-kira begini Atau begini Atau Atau Begini nih Begini diagram nih Kalau yang di diagramnya begini Ini namanya udah mati tuh Ya kan kalau di Di rumah sakit Enggak lah ya Hidup orang pasti ada gininya tuh Pasti begini hidup orang nih Cuman jangan keseringan Ya Ini-ini Diagram paling bagus nih Set Atau begini boleh Nih begini liatin Liatin diagramnya Tuh Sampai sini aja Taruh dari sini Misalkan 2000 Nah Ini 2001 Masa perjuangan Ini 2002 Sampai 2003 Kemudian Allah menguji dia Jatuh Disini misalkan periode 2004 2005 Ya Ini 2005 Masih dibawa Tapi dia naik lagi Sampai kemudian 2006 2006 Dia balik lagi semuanya Aset semua Pali pulang rumah pulang Yang digadep pulang Mobil baru Dia tambah naik lagi Sampai Sampai 2007 Misalkan Sampai Takdir Allah nih Takdir Allah Sampai Jatuh Tapi belum sampai sini Begini lagi Naik Begini lagi Terus Begini lagi Terus Begini Nah Ini yang cakep Ini yang cakep Ini yang disebut Tangan kehidupan Ada naik Ada Ada turun Yang kacau Kalau begini bos Hidup ente nih Sat Cibru 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 Makin di sini Makin di sini Makin di sini Masuk sel Dikapukin Mati Ya Allah Salam Adek Adek Jangan bilang Nggak adek Adek Begini Adek Apa Yang belum sempat Dia bertobat Udah tahu Hidupnya susah Dijagain Gak mau Turun lagi Dijagain Turun lagi Maaf ya bos Nih Hujan turun Kita tadangin Makin berat Makin berat Makin berat Makin berat Hancur deh Nah Kalau dosanya tuh ya Bangsa dosa-dosa Kecil Masih bisa dijagain Tapi kalau bangsa dosanya Dosa besar Ini gak bisa dijagain Jadi pengusaha Mesti siap-siap juga hidup bersih Sebab Kalau masih jadi pekerjaan Hidup ente gak bersih Bagaimana lagi nanti Berjadi pengusaha Kalau saya bilang kemarin Ya Kalau jadi pekerja Utang Bangsanya 6-7 juta Ya gak 60-70 juta 100-200 juta Lah begitu ente jadi pengusaha Utang ente Semilir 2 miliar Masya Allah Hari ini kita belajar deh Apa aja sih Yang sudah menghalangi Riski saudara semua Keliatannya saya Batik ini bagus ya Besok saya seminggu Pake ini aja dah Lagi demen nih Batiknya keren Ya Batik gak perlu mahal Saudara Asal tau mah Nyarinya dimana Ya Jangan laganya nyari di mal Coba dong Belusuk-belusuk Pasar-pasar bengkok Pasar-pasar bangsa di Kelewer Ya gak Kalau di Jakarta Ceduk Nabang Wah itu Asik Murah ini murah Harganya murah Mudah-mudahan Pemirsa cinta sama produk Indonesia yang murah-murah Yang mahal-mah Buat sedekai duitnya dah Ya Sampai ketemu nanti Di segmen yang kedua Jangan kemana-mana Tetap bersama esok masuk Di acara Wisata TNTV Baik saudara-saudara Yang remati Allah Ada lagi Diagram kehidupan orang Yang seperti ini Ya Dia muter-muter Ayo disini gitu Gak bisa keluar-keluar Hidupnya mau gini Ayo pusang Pusing Gak keruan Ada lagi orang Yang hidup Diagramnya seperti ini Sana mentok Sini mentok Sana mentok Sini mentok Sana mentok Sini mentok Semuanya mentok Gak keluar-keluar dari Kuadran Yang namanya Kesulitan Sebaik-baiknya Kedupan orang beriman Adalah Ketika di atas Dia bersyukur Ketika di bawah Dia bersabar Ketika di atas Dia juga bersabar Ketika di bawah Dia juga bersyukur Emang ada Ustadz Orang yang ketika di atas Sabar Eh bos Kalau ente punya duit Ya 2M Tapi ente Gak ada sabarnya Ini Satu jam Itu langsung Satu miliar Gimana caranya Orang punya duit 2 miliar Tapi dia gak ada sabarnya Tiba-tiba Dia Satu jam Punya duit Tinggal 1M Gimana ceritanya Dia terbang ke Singapura Terbang ke Singapura Dia main judi Dia bawa duit 2M Dia pikir Masa iya Abis gue duit 2M Dihajar sama dia gocap nih Dapet gope 2M Dikurang gocap 1,950 Tapi malah dapet 500 Berarti 50 4 Jadi 2,450 Makin ragus dia Ditiban lagi sama dia nih 50 Tinggal 2,4 50 dapet lagi gope Sini Jadi 2,9 Wah makin keren nih Dicoba jajal Taruh 1100 900 900 ditaruh 2,9 Kurang 9 0,2 2 miliar kan Tapi yang 9 ini Yang 900 ini Menang deh Jadi 9M Disini berapa 11M Begitu dia 11M Dia taruh semuanya Geser sama dia semua Serat Subhanallah Pada saat itu ancur Atau apalagi Kalau dia punya duit Kagak ada sabarnya Dia beli mobil Dia taruh dia beli mobil Yang harganya 9,990 juta Ada loh mobil yang ngeledek Banget sama kita Mobil ngeledek namanya nih Ada yang harganya tau gak 998 juta Kita bawa 1M Dipulangin 2 juta Masya Allah Tapi memang ya Kehidupan ini Kalau ente gak bersyukur Gak beriman ya Kayak di ledek bener Gak percaya saya kadang-kadang gini ya Maaf ya saudara ya Karyawan pabrik ya Dia nabung kan tuh ya Dia nabung nih Dari mulai bulan Bulan syawal Bulan syawal Sampai ketemu Ramadhan lagi kan Eh begitu tanggal 1 Menjelang tanggal 1 syawal Kan dia ke mal tuh Coba lihat Duit tabungan dia yang 1 tahun Begitu keluar dari mal Jadi 2 kantong 2 kantong plastik doang nih Nih Gak ada harga Betapa gak ada harganya duit Kalau gak dipakai buat ibadah ya Duit segitu dong Begitu dipakai Lecek Lecek Robek Rusak Kusam Kucel Kusu Kusu apaan tuh Lusu Mesti ada syukurnya Mesti ada sabarnya Mesti ada syukurnya Mesti ada sabarnya Baik pada saat dia naik Mampu pada saat dia Dia turun Kalau kehidupan saudara Udah mulai ada tanda-tanda Seperti ini Sat-sat Sat-sat Turun 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 Malah ngecebrem Nah kalau bisa Begitu disini nih Nih ente disini nih Ente megang warisan nih Tahun 2005 Ente megang warisan Teratus juta Tapi begitu dipakai Jatuh 50 juta Pakai lagi Jatuh lagi Nol Mestinya disini Ente tobat Ada apa tuh Ada apa tuh Apa yang menghalangi Rizki ente Gerak ente Langkah ente Usaha Apa tuh Cek Cek disini Cek 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 Jangan Nanti gak dicek Kalau gak dicek Ente malu Talak Malah Bilang Modalin Aneh lagi Bang Haji Modalin Aneh lagi Cing Haji Modalin Aneh lagi Cang Haji Dimodalin 5 orang Akhirnya malah Minus 50 Di tahun ini Minus 100 juta Minus 200 juta Minus terlalu dalam nanti Kedaleman Jadi begitu ente mulai Mulai minum obat Kira-kira begitu Mulai minum obat Badan rasanya udah Gerge-gerge Mulai minum vitamin Kira-kira begitu Kalau hidup-hidup di dunianya Nah hidup ente begitu Ente punya gaji Gak punya apa-apa Kek Kek Gak punya apa-apa Tetep ngontrak Giliran Beli Beli satu set Home theater Ya elah maling Gak payah perasaan sekali Belum nyetel Dia hilang Ya Allah tuh maling Ampun Besok dia beli lagi Dia pasang Maaf ya maling Abis ini udah Sebulan Dia gitu Maka Kalau ada tanda-tanda Begitu mulai Ente mikir Ada apa nih Oh Begitu ente tengok Ada apa Ada sesuatu Yang mukul ente Cuman ente Gak sadar Lagi digil Lagi Enggak Cuman kita yang gak sadar Sana mentok Sini mentok Gak bisa keluar-keluar Turun Naik Jatuhnya juga dalem Naik Jatuh tambah dalem lagi Mesti mikir ada apa Mesti mikir ada apa Coba ya Saudara ya Hari ini saya Barangkali tidak habisin sekarang nih Penghalang riski Buat masalah apa Saya cuma mengajak ente berpikir Ada apa ente Sejatinya ya Sejatinya nih Kalau ente bener mah ya Pakaian ente halal Celana ente halal Sepatu ente halal Kos kaki ente halal Ha? Daleman ente semua halal Ente doa aja di rumah Bismillahirrahmanirrahim Saya pengen usaha Cuman yang jadi masalah Usaha apa ya? Saya gak tau Ente keluar aja dah Keluar Bismillah dah Di pintu Itu yang nama rezeki Bakalan dateng Aslinya begitu Kenapa ente yang udah bawa rezeki Lalu duit jadi pada hilang Mikir 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 lah kayak gimana Coba dah Kita coba lihat ya Ada gak waktu buat kita ngomongin Penghalang riski yang paling besar itu apa Misalnya dalam hati Allah Sebenernya semua dosa itu banyak banget ya Asli dosa itu banyak banget Cuman kalau boleh diurai gitu Kalau boleh diurai Ada dua nih bentuk kesalahan kita Ya Dosa sama Allah Dosa sama manusia Kita gak ngomongin sama alam deh Kita coba ngomongin yang sama Allah Sama manusia Alam juga sebenernya Wajib ditaruh kali ya Sama alam Alam tuh jangan bilang agak murka Bakalan murka juga gitu Tapi coba kita fokusin Dosa sama Allah tuh bagaimana? Ini bisa dilihat kontrol dari yang wajib Sama dari yang sunnah Selama ente jalanin usaha ente Yang wajibnya bagaimana? Sunnahnya seperti apa? Kalau emang ente mau masuk ke kuadran pengusaha Gitu ke ente jadi pekerja Seperti apa yang wajibnya? Seperti apa yang sunnahnya? Saya harus katakan kepada saudara semua Jika saudara semua seorang pekerja Berantakan yang wajibnya Berantakan yang sunnahnya Kubur dalam-dalam pengen jadi pengusaha Kubur dalam-dalam Gue kasih tau lo pada Di kantong saya nih Banyak banget konselingan Orang-orang yang kemudian jatuh Tuh-tuh-tuh Tuh-tuh Gak bisa dibangun lagi Penyebabnya ini dia gagal Yang wajib yang sunnah Kalau ente mau jadi pengusaha Mumpung masih jadi pekerja Coba benahin dulu wajibnya Benahin dulu sunnahnya Paksain diri Pagi-pagi ente sholat duha Paksain diri Paksain diri Bagaimana ustad Makin ente ngomong bagaimana Udah jadi itu aja terus Satu hari saya dateng nih Ke salah satu mal besar Ya Yang jualan perabotan-perabotan segala rupa Setengah lima nih jam Tanya-tanya sama dia Kang Udah sholat asar ya teh Tuh lah ustad Selama saya kerja disini Saya gak bisa sholat asar tepat waktu Udah saya bilang Ente tuh ya Makin ente bilang gak bisa Makin ente terpenjara Tapi ustad Enggalah ini Indonesia lah Selalu ngomong baik-baik Masa iya gak dapet izin Pak Boleh gak saya sholat tepat waktu Mungkin dia bilang Gak boleh Kecuali Kecuali memang Ya Apa ya Ya emang ada juga sih Barangkali ya Saya pernah denger kok Satu rumah sakit ya Ini kok saya buka Rame nih Pengen sih saya buka aja tuh Nama rumah sakitnya tuh Ada rumah sakit Saya kebetulan itu ya Nganterin temen Apa nengokin temen Begitu ngeliat saya tuh Koduh Perawat-perawat pada nangis Pada Ustadz Kan biasanya kan orang nangis tuh pada utang ya Nangis saya banyak Ini enggak Ustadz saya punya dosa Ustadz banyak dosa Ustadz Apa ya kenapa ya kenapa Ustadz Bisa gak ngomongnya dilip Luh ngomongnya dilip Ntar orang baru curiga loh kita ngomong dilip Sini ada kameranya Ustadz Eh salah lo Dilip lebih banyak lagi kameranya Ada dua tuh kamera dilip Apa udah ngomong aja apa Ustadz disini gak boleh pake jilbab Ustadz Lihat tuh temen-temen satu rumah sakit nih Mana yang pake jilbab Tuh Santoso gak pake jilbab Memang dia melaki loh Ustadz disini gak boleh pake jilbab Ustadz Coba Ustadz Saya dibawa tuh kebawah Saya dibawa pemirsa Pemirsa kebawah Ke parkiran Lalu saya melihat Pemandangan perawat-perawat Turun dari motor dia pada Atau dianterin dari motornya Kemudian dicopot jilbabnya Dia ganti sama seragam Ya Allah Sampai segitunya Ya kalo emang udah kayak gitu tuh Lebih afdolnya keluar Keluar Afdol keluar Ngapain kita Ama manusia jadi kita nurut Ama Allah jadi kita gagal nurut Ama manusia takut Jangan takut sama mereka Tapi takutlah sama aku Tapi rata-rata di Indonesia Insya Allah Saya sering kok Lihat orang-orang yang Nasrani Kristiani Buddha Hindu Jadi pimpinan Tapi malah dia bilang Eh sholat Udah waktunya sholat Banyak Banyak Oke ini dulu ya Nanti kita sambung lagi besok Erbo Besok Erbo ya Besok Erbo kita sambung lagi Baru sampai Sama Allah Ya Untuk menjadi seorang pengusaha Perhatiin dulu Urusan ente sama Allah Bagaimana ceritanya Sebab Kalau sebelum aja Jadi pengusaha Ente pada urusan Nama Allah Nanti Allah bikin ribet Urusan ente semua Bahaya Bahaya Kita doa dulu ya Menana Allah Ampunin kita semua Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Udah berapa hebat Nih kami ngaji Tentang pengusaha Dan berapa hebat Juga kami mengaji Tentang Quranmu Tentang sunnahmu Tentang perintahmu Perintah Rasulmu Jadi insya dan pemirsa Semua Ya Allah Ngambil manfaat Ngambil berkah Juga buat TV-nya Dan semua kerukruhnya Ya Allah Angkat rajat kami semua Engkau tutup pintu neraka Engkau buka pintu surgamu Dan engkau bimbing kami Untuk ketemu Rizki yang halal Yang barat Yang banyak Ya Allah Yang bisa memberakatkan kami Semua Yang bisa membuat kami Bisa punya rumah Bisa punya mobil Bisa punya Kemudian uang Dengan cara-cara yang halal Yang kau rizai Yang kau suka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita mulai Kita punya Lanjutan Penghalang rizki Tau saya penghalang rizki Di dalam Bab Semua orang bisa jadi pengusaha Ya Alhamdulillah Pemirsa Dari Alif Lamim Lalu kita ngaji ini Dari Al-Fatihah Sampai masuk ke ayat 44 surah Ali Emron Subhanallah Saudara yang rajin merekam Bacaan Syekh Muhammad Kemudian ganti adiknya Syekh Husin Lalu kemudian Saya terusin di 2-3 minggu terakhir Sudah nyampe Satu rekaman utuh Suratul Baqarah Sampai surat Ali Emron Itulah dia Kalo kita ngaji ya Asal rajin Konsisten Dikit-dikit Demikian juga sebenernya Filosofi Usaha Usaha itu Jangan langsung naik Kedek gitu Mulai aja dulu Dari yang kecil Ente pengen jadi Pengusaha Dailer mobil Bagaimana caranya Gampang Ente punya mobil Enggak Itu dia ustad Itu dia gimana Ada dua nih Itu dia Ada itu dia Enggak Itu dia Ada sih sebenernya Tapi ini punya mertua Coba dong Coba dong Baik-baik Sini Pertama yang harus Mesti yakinin Adalah Yourself Ya Lalu sana bener Ini deh Ya jelas Yang harus anda yakini Adalah diri anda dulu Bila anda Mau bawa proposal Bawalah proposal itu Kedalam diri anda sendiri Anda percaya gak Anda bisa berhasil Anda percaya gak Anda bisa dagang And then Ya Dan kemudian Yakinkan behind you Yakinkan orang-orang sekitar anda Bila anda saat ini Nyunggangin satu mobil Hmm Ya Tapi ini adalah Punya mertua Belongs to your mother in love Maka Ini kan sebenarnya udah modal nih Ente coba dong Ngomong sama mertua Assalamualaikum mbak Waalaikumsalam Sehat mantuk Sehat mbak Apa sehat Sehat Bapak pikiran lagi adem kagak nih Emang apa nanya-nanya pikiran bapak adem Bapak kagak Mau jual mobil bapak Wah Langsung mati melotot Wah tapi Begini mbak Saya mau mulai usaha Daripada pusing-pusing Mikirin usaha apa Usaha jual mobil bapak aja Maksudnya Saya tuh mau jadi Apa ya Jual beli mobil bekas Kita jual aja dulu mobil bapak Kita kalau mobil bapak Bisa dijual nih bak Kita kan gitu bisa belanja lagi Mobil-mobil yang lain Oh begitu mantuk Iya deh Kalau gitu gak boleh ya Kirain iya Kalau emang begitu gimana ceritanya Ada gak yang salah Dari ceritanya ada yang salah Ada yang salah Ternyata sebelum meyakinkan diri ente Nih Yakinkan dulu Allah Baru paham ya Ini penyebab ente pada selalu mentok Bang ini Ente yakinkan dulu Allah Caranya gimana ya Nih Kita udah belajar kan Bab-bab yang dulu Segala sesuatu ada asbabnya Apa sih yang menghalangi ente Kemarin kita udah belajar kan Ente kehalang sama Yang wajib keteteran Yang sunda Apalagi Jangan bicara kobliya bakdi ya Jangan bicara Solat sunat tahiyatul masjid Ente ke masjidnya Cuman jolat jumat Solat jumat juga datangnya Ajan kedua Bagus tuh kalau ajan kedua Kalau emang ajan ketiga Ada gimana Ente datang lagi tuh ajan ketiga Ada udah datang bubar Akhirnya pergi pura-pura Jalan bareng gitu Padahal dia baru bubar Tidak Kelewatan Ada orang yang sama sekali Gak pernah dia solat subuh Ada loh orang yang gak pernah Solat subuh Banyak tuh Banyak Kalau gini ya Kalau emang ente pada solat subuh Gak bakal susah hidup ente Itu aja tuh rahasianya Kalau ente pada susah hidup Itu tandanya solat subuhnya Pernah gak bener Kalau gak pernah Kalau pernah gak bener Benerin dulu Maka saya suka bilang Eh pekerja Eh karyawan Eh orang-orang yang pada pengen Jadi pengusaha Termasuk yang udah jadi pengusaha Supaya gak begini Ente jadi pengusaha Tidur bablas 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 Dihantem Itu yang disebutnya Yang saya kemarin bilang Punya warisan 100 juta 2005 Eh 2006 Bukannya naik Malah tinggal 50 Eh 2007 Malah tinggal 0 Terus 2008 Ente paksain naik terus Ente jalanin terus Apa ente bilang Kalau jadi pengusaha Kalau jadi pengusaha Lu mau si gigi Kalau rugi 50 juta Biasa Bukan lu tolong namanya Jadi pengusaha rugi 50 juta Biasa gimana ceritanya Lu mikir Kenapa lu rugi Bukan malah Semangat 45 Saya adalah seorang pengusaha yang Matang mundur Matang menyeram Maju terus Jangan mas Belum pernah ngerasain lu ya Utang 50 jadi 5 miliar Aneh udah nih Belangsat urusannya Jangan belagu deh Langsung giwap Langsung nyeram Ada apa ya Terus teliti deh Urusan sama Allah Urusan sama Allah apa ya Ternyata ada yang wajib Ada yang sunnah Kita benerin Ada yang wajib Maka saya bilang Sama calon-calon pengusaha Atau pengusahanya Atau sekarang masih pekerja Coba ya Selama 40 hari Inti latihan Benerin yang wajib Jajal dulu Konsentrasi ke sholat zuhur Udah zuhur Konsentrasi ke asar Asar konsentrasi ke maghrib Maghrib konsentrasi ke isya Isya konsentrasi witir Sebelum tidur Tiga rokat sebelum tidur Ini pakaian pengusaha kan Udah saya ajarin tuh Beberapa waktu yang lalu Kemudian konsentrasi ketika tidur Bagaimana cerita nanti Bangun apa enggak Ketika bangun Kita minta sama Allah Supaya kuat sampai subuh Subuh kita supaya kuat Ape duha dan seterusnya Benerin yang wajib Hidupin yang sunnah Bila mana ente menyimpan Dosa zina disini Minta maaf dulu sama Allah Ente punya dosa Dora ke amaran tua Beresin dulu tuh Beresin dulu semua Supaya ente jalan Enggak ada halangan Kita coba nanti Hari ini kita ngomong ya Penghalang riski yang berupa Kesalahan kita sama manusia Disini saya banyak jatohnya juga nih Mudah-mudahan pemirsa yang saat ini melihat Dan saya punya salah sama ente pada Saya minta maaf Mudah-mudahan Allah Memaafkan kita semua Dan Allah memberikan kesempatan buat kita Untuk mengurus urusan kita di dunia Sebaik-baiknya Supaya kita nanti menghadap Allah Dalam keadaan yang Yaumala yan fa'umalu walabanun Ilaman atollah biqol bin salim Hati kita udah bersih Dosa kita udah enggak ada Insya Allah Jangan kemana-mana pemirsa Ya tetap bersama Yusuf Mansur Di Wisata Hatihan TV Baik Alhamdulillah masih bersama Yusuf Mansur Pemirsa masih ada kesempatan Buat saudara punya anak-anak keturunan Untuk mendaftarkan diri anak-anak saudara Di pesantren Tafiz Darul Quran Ya di Ketapang Jipondo Ataupun di Cikarang Dan saudara-saudara yang sudah Mendaftarkan anak keturunannya Di pesantren Darul Quran Untuk mengikuti Pembelajaran tahun ajaran 2012-2013 Dan seterusnya Kalau bisa ya apalin deh tuh Ya Sidi-sidi yang sudah Yusuf Mansur kasih Kepada calon siswa Calon santri Supaya begitu masuk Darul Quran Dia setelan udah sama gitu Paling enggak dua juz deh tuh Begitu masuk udah dua juz Kan masih ada waktu nih Ya Masih bulan Juli tuh masih lama Pelajaran tahun baru di bulan Bulan Juli insya Allah Dan kepada saudara-saudara semua Yang punya anak keturunan Saya doain Semuanya bisa menjadi anak keturunannya Anak keturunan-keturunan dari generasi penghafal Al-Quran Insya Allah Taib Kita balik lagi Disini Diri saudara dulu nih Make it clear Your sin Clear it Dosa anda semua Abisin Abisin Banyakin istighfar Tegekin yang wajib Hidupin yang sunnah Ya Terus nanti Kalau ada dosa sama manusia Bagaimana Inti tuh ya Kalau kerjaannya Suka nyusahin orang Ya Nanti akan berbalik semua ini kepada diri ente sendiri Bukan kepada siapa-siapa Buat kita-kita juga itu kesulitan dan kesusahan Ustaz saya tuh punya salah sama si A ya Tapi saya tuh gak berani Ya Allah Ustaz datang ke dia tuh gak berani Ya udahlah sama Anaknya gue gak berani Sama lah Manusia Terus gimana caranya Kita berdoa sama Allah Supaya dikasih keberanian Berdoa sama Allah Supaya dikasih kesempatan Berdoa sama Allah Supaya dikasih kemudian Peluang Ada-ada nih Sejalan-jalannya Ketemu sama si A Tapi dalam keadaan si A Sudah menerima Lalu si A bilang Ya udah Kapan mau beresin nih Saya juga punya dosa ya Allah Pemirsa Kalau tau dosa Yusuf Mansur Ya inilah saya ini Mengajar nih Dalam kerangka Untuk ngabisin dosa saya ya Mudah-mudahan Allah Supaya menerima Kamal ibadah saya semua Dan kemudian Menghapus dosa saya Jangan sampai ada yang kemudian Anak turunan saya Yang nerima Akibat pembuatan Insya Allah Baik Pemirsa Ya Saya sering bilang Sama pekerja Karyawan Calon pengusaha Apa sih yang ente udah siapin Kalau ente mau berhenti tuh Apa sih yang udah disiapin Suka begini nih orang ngomong ya Ambil Ustaz Anak udah punya tabungan Kira-kira emang cukup dah Buat ane eduk Sebelum dapet proyek gitu Oh ya Udah berapa ente punya Ada 100 juta Ustaz Buat saya ini bahaya Ada lagi yang ngomong gini Apa yang udah ente siapin Kalau ente mau jadi pengusaha Oh Kebetulan saya bisa Apa namanya Bengkel dikit saat ya Terus udah ada Beberapa Temen yang mempercayakan Perawatan mobilnya Perbaikan mobil-mobil perusahaannya Itu ke saya Jadi umpama saya kata berhenti Saya udah punya proyek Udah punya klien Atau Saya udah punya begini Saya udah bisa begini Saya udah siap ini Saya udah siap itu Tapi semuanya dunia Buat saya Itu masih masalah Kenapa masalah Begitu ente berhenti Terus Anak ente sakit Operasi Emang harus kan ente Ngabisin duit ente Udah mau berhenti Duit gak ada Sering begitu kan Begitu ente berhenti Duit dipakai bisnis Bisnis rugi Kenapa Karena ente sandarannya kemana Sandarannya ke duit Sandarannya ke proyek Sandarannya ke peluang Kenapa ente mau berhenti Udah ada yang nawarin Ini set Proyek set Buatannya set Insya Allah kita bisa ngerjain Ini semua masih Masih Upshoot Eh apa Upshoot Enggak Enggak Maksudnya itu Semu gitu loh Upshoot sama semua sama gak Bedau Tulisannya Upshoot depannya A Semu depannya S Ya kira-kira gitu Ini Ini belum pasti Gitu loh Jadi kalau Ada karyawan Ngomong begini Zat doain ya Anak pengen Jadi pengusaha nih Apa yang ada Udah siapin Insya Allah Zat Anak mau ngejejak Sholat malam 40 malam Ini udah malam Yang ke 23 Itu dia baru benar Paham Anda udah banyakin Tobat Ustaz Banyakin Tobat Itu baru benar Bangsanya dia gak jadi Pengusaha pun Itu duit dia bakalan banyak Sebab apa Sebab riski Mas bos Mau jatuh ke pekerja Ke Mau jatuh ke pengusaha Ke Sebenernya Sekor akhir itu Sama aja Apanya Sama sih Ustaz Pengusaha punya mobil Eh bos Kalau gak dipakai Itu dia gak punya namanya Lu lihat Pengusaha-pengusaha Makin dia pengusaha gedean tuh Itu bajunya makin ancur-ancur Atau paham gak Aneh pernah ketemu Kok sama pengusaha hebat banget Bajunya bolong Apa dia bilang Ayo nih dua-dua hari Aneh gak mandi Ih sama Pengusaha gede Gak mandi dua hari Emang kenapa Bapak gak mandi dua hari Hidup aneh rapat melulu Di atas pesawat melulu Nah itu dia Itu dia Kita bicara Sekor akhir bos Kalau kita bicara Sekor apa yang terlihat di depan Ini memang masalah Contoh Ustaz Kalau kata Ustaz Soalnya tepat waktu itu Bisa bikin orang riziknya banyak Kenapa merebot Riziknya dikit Itu kan pertanyaan orang belon Namanya Kenapa lu nanya sama gue Yang ngasih riziki Oh lu nanya sama gue Dia tanya sama Allah dong Apa yang bener Kalau emang harus dijawab nih Apa yang bener Emang merebot itu miskin Coba lu jajarin Berdua sama pengusaha Lu cek jantungnya dia Sama jantungnya pengusaha Lu cek ginjalnya Sama ginjalnya pengusaha Lu cek kakinya dia Sama kakinya pengusaha Lu cek umurnya dia Sama umurnya pengusaha Asal ketemu Sama pengusaha yang tidak sole Kalah itu Kalah itu Cek lagi sama anak Udah makin gak ketemu deh Cek lagi sama istri Nah merebot istrinya dua Tuh Hebat kan Merebot-merebot di Indonesia Pusing aja Kita yang ustad kalah Ustad emang ada Merebot bini dua Banyak Ada kadang-kadang Supir taksi Bini empat Betul gak Tukang becak Bini empat Lah yang keren-keren Bini satu Mubadir banget Ustad ngelantur dah Ya deh lewat dulu deh Yang mau lewat Daripada makin ngelantur Maafin deh Silahkan lewat Alhamdulillah Pemirsa Mohon maaf ya Karena pagi-pagi itu Suka Nenamnya mulut Ya kan Apalagi Apa Begini ngajar Mohon-mohon banyak Ngahapnya dah Pemirsa gini ya Ada aturan sebenarnya Kalau nyari ustad itu Jangan nyari ustad yang gak ada salahnya Ente gak bakal ketemu Ampe mana juga gak bakal ketemu Namanya ustad manusia ya kan Ada aja salahnya Sama juga Ente nyari temen Yang gak ada salahnya Gak bakal punya temen Mesti banyak yang maklum Ente Punya sodara Ngarepin sodara yang bener melulu Gak bakalan punya sodara ente Ente Ngarepin bini bener melulu Gak bakalan punya bini Ente istri Ngarepin nih suami bener melulu Gak bakal Jadi gimana Saling pengertian Ustad yang bikin salah Ya lo mengerti Ente yang bikin salah Ustad yang ngerti Temen bikin masalah Temennya satu ngerti Insya Allah Kalau begitu keadaannya Bagus Dan saling mengingat Mengingatkan Makasih Kita lanjut Cek dulu Apa urusan Amat Allah Apa urusan manusia Kemudian sebisa mungkin Bukan berarti kita nunggu Ampe bersih banget ya Gak adalah orang bersih banget Ya Susah juga lah Kalau misalkan dosa dia Zina Bukan harus orang ngebersihin Tahunya bener bersih itu gimana Kan gak ada yang tau juga Ya Ente Doraka sama orang tua Sedangkan orang tua udah meninggal Mana urusannya Yang paling penting ada usaha Jangan sampai Allah lihat Ente gak ada usaha Ada usaha gitu Ketika Allah lihat Makanya saya suka pakai Angkat loh ya Tiga hari Tujuh hari Empat belas hari 21 hari 40 hari Nah 41 hari Ke 41 inilah Baru ente buka toko Gitu kira-kira Tapi boleh gak sih Ustaz Jangan nunggu 41 Misalkan di tengah-tengah nih Udah langsung buka Boleh Terus berproses Terus berproses Paham orang Kok tubes ya pakai orang Paham gak Nah Kalau ente Kemudian seperti itu Mau jadi pengusaha nih Ngomong sama istri Apa ya modalnya Istri ngingetin Bang Kata Ustaz Modalnya iman Cakup Cakup Kata Ustaz Modalnya iman Abang sholat Abang doa Sama Allah Lagian kan abang punya mobil Tapi kan ini mobil Mobil mertua Insya Allah dah bang Yang punya mertua kan Allah Hatinya mertua Ya hatinya Allah Kupingnya dia Kupingnya Allah Abang ngomong sama Allah Insya Allah mertua Masa iya gak ngejinin sih Kita sholat Terjadi mantu Ya Allah Mudah-mudahan mertua Saya ngejinin nih Mobilnya saya jual Saya pakai buat dagang Buat ngambil mobil lagi Satu jadi dua Dua jadi empat Kira-kira gitu Kira-kira cukup nih Ngomong sama Allah Tiga hari Tujuh hari gitu ya Hari keempat Atau hari ke delapan Kalau ente ngambil trek Yang 21 hari Hari yang ke 22 Kira-kira gitu Nah baru ngobrol Begitu ngobrol Jangan salah ya Allah ini Inna wala kulis yang kulir Tahu gak apa yang terjadi Mantuk Mobil bapak masih ada Ya Allah Baru mau ngomong Ngomong apaan Ya bapak dah Bapak duluan apa Bapak pikir gini ya Daripada tuh Mobil diem aja ya kan Kalau dijual kan Mobil bapak tuh Kira-kira masih laku 400an lah ya Coba dah kamu jual Kamu beli dah Bangsa Yang 70 jutaan Iya kan Kan kalau angkanya 400 Bisa jadi 5 tuh Gimana mantuk Kalau begitu setuju Kagak Allahu akbar Itu dia bos Kalau kita ke Allah dulu Itu dia Udah gak ada ruginya dah Gak ada ruginya Nengok belakang Minta ampun sama Allah Nengok ke depan Doa sama Allah Minta belakang ampun sama Allah Depan minta sama Allah Bos begitu Insya Allah Gak ada lagi deh Yang ngalahin risiko ente Semua dosa ente Bang Dilipat sama Allah subhanahu wa ta'ala Ente dateng Allah bilang Kalian dateng kepada aku Dengan dosa segede gunung Aku akan memberikan ampunan Segede gunung lagi Ente pada dateng Dengan dosa sebuah Buih di lautan Aku punya ampunan Yang lebih banyak Daripada buih di lautan Innahu wafururrahim Misalnya yang terhormati Allah Saya punya janji Baca surah Al-Mu'minun Bagian terakhir Besok kita baca Sambil kita ngaji Surah Nuh Tentang istighfar Terima kasih banyak Sampai ketemu Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Mempertemukan kita kembali Ambil yang baiknya Dari sub-masur Buang kalau memang itu jelek Dan tidak berguna Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kalau sudah ketemu Kalimat-kalimat kunfaya kun Saya ingin sedih Karena memang Manusia ini Yang sering ditakutkan Amal Rasulullah Ini sudah ya Sampai mertua kemarin Yang ditakutkan Amal Rasulullah apa coba Yang ditakutkan Amal Rasulullah itu adalah Do'ful iman Yang ditakutkan Amal Rasulullah adalah Ente berkurang keyakinan Utanglah gak bakal lunas Usahalah gak bakal maju Modalah gak bakal dapet Penyakitlah gak bakal sembuh Gak bakal melulu Padahal ada siapa Ada Allah Apakah tidak cukup Buat kita Allah Ntar kalau udah ada barangnya Membeli siapa Dikasih pembeli Ntar pembelinya Kes apa enggak Nah hanya melulu Kalau nanya melulu Nama Allah Gak apa-apa Allah mah makin banyak ditanya Makin keren Saya kan ngajarin tau Kepamirsa semua Tentang tawhid kan Kita masih ya Membahas tentang Pahalang Rizki Tapi saya ngajarin kepada saudara semua Bahwa Yang menghalangi itu siapa Yang maling ini Allah Ente pasang billboard segede-gede nya Di tiap rempatan ente pasang billboard Di tikungan ente pasang sepanduk segala macam Untuk ngasih tau Disini loh Ada soto mansur Kalau Allah bilang Jangan ada hambaku yang melihat Bagaimana kecaranya Wahai malaikat ku Bikin itu sepanduk Bikin itu billboard Bikin itu iklan Gak ada yang lihat Gak ada yang baca Siapa juga yang bakalan baca Ente punya warung sepim Parkirannya lebar Luas Tapi Allah bilang Jangan ada hambaku yang masuk Wahai malaikat Dimana keceritanya Itu gak bakalan yang masuk Kalau udah begini ceritanya Memang Wah Sedih ente Ada orang Yang warungnya tuh Ngeblusuk Blusuk Blusuk Tapi begitu sampai sini Jejer Tiba-tiba rame nya Kayak apa tau Ya Allah Pernah gak ngeliat yang begitu Ada Ada yang begitu Keliatannya kayaknya gak mungkin laku Tapi ya Allah Ini rame nya Ampun Sebab apa Ternyata yang punya warung bos Amah anak yatim Masya Allah Amah janda-janda yang tua Kalau ente kan janda muda Mulu dikasih Dimana mau beres Urusannya Kenapa misalkan Soto Mansur Soto Yusuf Mansur Gak laku Rupanya Allah benci Dia Allah benci Baru dikasih untung Dikit aja ya Udah tiga pelacur Dia tidurin Gimana Mau untung Jawa Allah bukannya benci sebenernya Gak ada Allah benci Allah sayang Apa yang Allah bilang Kalau aku kasih dia lagi duit Duit pas-pasar aja tiga Bagaimana lagi dia duit Banyak Sedangkan sebaik-baiknya harta adalah Amal soleh Kebersihan diri Di dunia sama bos Ente seenak-enaknya dunia Ada umurnya Kalau udah sampai nanti Di alam akhirat Gak ada batasnya Pantangan tuh Buat Buat Seorang pengusaha tuh ya Ninggalin sholat Bezinah Buduh Pantangan bener Ente business woman nih Tapi ente Cara ngebokrak pintunya Pakai badan ente Waduh Pakai badan situ Jangan deh Sedih-sedih Gak ada yang kuat Kalau udah Allah azab Loh gak ada yang kuat Lebih baik Lebih baik kita Jadi orang biasa-biasa aja Nah kali dah Tapi gak punya utang Yang gak kebayar Gak punya penyakit Yang bakalan sembuh Kalaupun punya penyakitnya Pastikan penyakit itu Datangnya ujian dari Allah Bukan karena azabnya Ustadz emang ada Penyakit azab Ada bos Ini bayangin nih Bayangin Ente macet Pas macet Pas kebelet Oke Mau turun Gak bagaimana gitu Mau Mau keluar dari tol Gak bagaimana gitu Tiba-tiba Setelah satu jam Dua jam nahan Ente ketemu nih toilet Udah berdiri tuh toilet Ternyata ente punya Ya saluran Apa disebutnya Saluran Antongumi ya Atau apa gitu ya Itu air seni gak keluar Macet gak keluar Kira-kira dua jam lagi Ente bakalan ketemu diri Ente di rumah sakit Apa ya datang sendirinya tuh Kanker prostat Tiba-tiba ketemu Saya berdoa Kalaupun ada yang penyakit Saudara Mudah-mudahan penyakit itu ujian Tapi kalau si Orang yang punya kanker prostat Umpama Kata Naudhubilam Dia mendapati dirinya Dia mendapati dirinya Ya Sering meniduri Perempuan yang bukan Istrinya Ini namanya Azab Kalau udah kayak begini Bos Ente punya pemasukan Empat miliar Sebulan juga Udah gak laku Tapi don't worry lah Yang azab juga Allah mah pengampun kok Asal Minta ampun Bener-bener lah Sama Allah Dan kajian kita Bukan buat orang lain ya Bukan berarti Pemirsa nih Langsung tunjak-tunjuk Gue tau nih Lu sering jajat Jangan begitu Itu buat kita Buat kita Ya Bukan buat orang lah Bukan buat orang lain Baik pemirsa Kita istirahat dulu Iklannya mau lewat-lewat dulu Kita punya janji Sepertiga Al-Mu'minun yang terakhir Kita akan baca Jadi nanti segmen kedua Kita langsung baca Surah Al-Mu'minun Bagian yang terakhir Silahkan Baik pemirsa Ya Sebelum kita sama-sama baca Sepertiga surah Al-Mu'minun Yang terakhir Mulai dari 93 Nanti kalau tidak salah ayatnya Saudara Saya mengingatkan Merimind Sebelum saudara menjadi pengusaha Pastikan diri saudara bersih dulu Clear Yang sudah menjadi pengusaha Ya bersih-bersih dirilah Dengan banyak zakat Sedekah Istighfar Ya Mencintai masjid Apalagi sudah jadi pengusaha Ya kan Tidak diatur lagi sama orang Harusnya makin Ibadahnya makin cakep Jangan makin jadi pengusaha Kerjanya makin senang Dugem Makin senang kemudian mabok Makin senang ngeboat Nanti Jadi gak beres Ya Perhatikan nanti ayat yang Akan segera kita sama-sama Baca dan dengarkan Ayat ini Masya Allah Bila mana kebaikan saudara Lebih banyak daripada Keburukan saudara Maka saudara akan beruntung Tapi bila mana Keburukan saudara Lebih banyak daripada Kebaikan saudara Maka siap-siap Menjadi orang yang merugi Jadi umpama saudara saat ini Punya kehidupan Dalam dimensi Kesusahan Barangkali memang Kebaikan saudara yang kurang Mudah-mudahan dengan cara kita ngaji Hari ini kita dapat Hidayah dan taufik Dari Allah SWT Baik ya mari kita ikuti bersama Sepertiga surah Al-Mu'minun yang terakhir Yang beberapa hari lalu Sudah kita baca Sampai dua per tiga Halaman Dua per tiga surah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Qur ridhim Rambi in ma turyenni ma yuعدun Rambi fala tajjalni fi lqawm ilzalimin Wa inna ala an nuriya gaman arduhum lqadirun ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعني أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن تكلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوهم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال احسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتختمهم سغريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوما فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلى الآخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفنح الكافرون وَقُرْمَ مِغْفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ صَدَقَ اللَّهُ وَهَارِي مِغْفِرْهُ harp بسرَاشاً مني يهينك خلقنا تعمل อน صَدق¯ اللَّهُ الْعَزِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ صَدَقَ اللَّهُ فَالْصَدَقُ ت oppressي وأهلا écrit أهلا ao أهلاك صَدقت صَدق relationship ثم هذا أل bleدado ب Villa Grove tuh bawa aneh Rizky dateng aja begitu lagi ngobrol diseduhin teh sama istrinya si pengusaha si pengusaha ini ngobrol sama Bang Mansur, Bang Mansur anaknya berapa? 5 Bang, ya Allah ente beruntung ya aneh malah gak dikaruni anak nih, boleh gak satu anak dari Bang Mansur jadi anak saya? gak apa-apa, jangan 5-5 nya sekalian emang lagi puyeng Bang Mansur bisa aja iya pak silahkan pak anak yang mana yang bapak mau pilih apa dia tinggal di rumah bapak apa tinggal di rumah? enggak tetep tinggal sama Bang Mansur saya ngambil jadi anak saya tuh di urusan Rizky dia sekolahnya ampe S1 ntar saya mbiayain Allah tapi lihat ya, lihat ya, yang bangor nih, yang bandel, yang banyak dosanya, yang banyak masyadnya, ada duit, Allah kerja hilang tuh duit ada proyek, Allah bikin hancur proyek berita sedunia, tapi bukan berita sedunia kekerenan dia, berita sedunia kebecatan dia jangan lah, jangan lawan Allah dah waktunya sholat, sholat kalau udah begitu tuh ya, ente jadi pekerja, ente jadi pengusaha, insyaallah apalagi ente jadi pengusaha, tambah makmur lagi kan keren tuh ya, kita pengusaha nih, di kantor kita nih, kita ngomong kita pecat bel nih, kepada seluruh karyawan-karyawati saya sebentar lagi zuhur dateng bos saya bakalan dateng, yakni Allah, bos kita semua yuk, tinggalin kerjaan, kita sama-sama sholat mudah-mudahan Allah bikin kita punya perusahaan makin maju, makin berkah, dengan kita sholat berjamaah subhanallah terus kali-kali gitu, azan presiden direkturnya, insyaallah, pada bingung tuh karyawan ini mayang azan, yang nyambut Allah, orang yang paling rendah di perusahaan, ente coba dong sekali-sekali kalau investor dateng aja presiden komisaris turun direksi yang udah pada pensiun juga turun kenapa kalau Allah yang udah ngasih gedung, bangunan, pabrik, karyawan-karyawati, usaha, segala macem begitu dateng, nyambut siapa? hatpam-hatpam, mending pada lengkap itu pakaiannya ada yang seletingnya gak diseret dilupa diajan aja yang bawanya gak diseret coba dong tampil azan pakai jas, pakai dasi waduh, keren kan tuh ya kan yang jadi pengusaha yang disenengin sama manusia, disenengin juga sama Allah kita jadi pengusaha yang sukses di dunia dan dikenali sama malaikat-malaikat Allah apa aja yang kita mulai kita cintai jangan sampai masuk ke hati mudah-mudahan Allah SWT panjangin kita punya umur wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sampai ketemu besok